Ini juga jawabannya bahwa Indonesia ini punya 500 lebih keobatan kota. Air Langga Hertarto telah resmi mundur dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Kabar ini benar-benar membuat publik terkejut. Ada apa dibalik keputusan besar ini? Dalam rekaman video pengunduran dirinya, Air Langga Hertarto sendiri bilang dirinya sudah mempertimbangkan keputusan tersebut. Katanya, pengunduran dirinya ini untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang yang terjadi dalam waktu dekat. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum BPP Partai Golkar. Tentu yang dimaksud adalah transisi pemerintahan presiden terpilih kita, Prabowo Subianto, bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka. Tidak sedikit yang menduga, ada tekanan besar yang memaksa Air Langga menyerahkan kursinya demi memuluskan agenda-agenda besar di tahun-tahun mendatang. Selepas turun tahtanya Air Langga, muncul nama Bahlil Lahadalia yang ditengarai sebagai pion baru dari si kekuatan besar tersebut. Hebatnya lagi, Bahlil baru saja dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Jabatannya sebagai Menteri Investasi, kini diduduki oleh Rosan Perkasaruslangi, yang notabene merupakan Ketua Umum TKN Prabowo Gibran. Manuver politik seorang Bahlil memanglah tidak bisa ditebak. Berbagai spekulasi pun muncul. Salah satunya adalah, Bahlil Lahadalia yang saat ini merupakan calon tunggal ketung Golkar, akan menggantikan Air Langga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tak hanya jabatan semata, Bahlil sengaja diberi jabatan tersebut untuk menjadi semacam pion baru di rezim berikutnya. Seperti diketahui bersama, meskipun dirinya sempat menampik masuk dalam tim pemenangan Prabowo Gibran, Bahlil secara terang-terangan menunjukkan pilihannya pada pasangan nomor urut dua pada pil pres silam tersebut. Tak jarang, dirinya kerap kali muncul dalam pendampingan dan berada di barisan tim pemenangan. Semakin liar, Bahlil juga diasumsikan bahwa posisi Ketua Umum Partai Golkar ini diberikan padanya demi memuluskan manuver politik seorang Gibran Raka Buming untuk menjadi presiden pada 2029 mendatang. Atau paling tidak menjadi Ketua Umum Golkar berikutnya. Namun posisi calon ketua umum ini tidaklah semudah yang dipikirkan. Yusuf Kala yang notabene sesepuh dari Partai Golkar, sempat bilang kalau calon ketua umum harus sesuai dan berdasarkan AD ART Partai. Harus menjabat sebagai petugas partai sekurang-kurangnya lima tahun. Di sisi lain, Bahlil dianggap tidak memenuhi syarat dalam AD ART Partai, yaitu tidak pernah jadi atau menjadi pengurus partai di tingkat DPP. Meskipun begitu, Bahlil mengaku pernah mengabdi di DPD Golkar Provinsi Papua. Katanya pada periode 2009 sampai 2014 silam, Bahlil pernah menjabat sebagai benda hara di kepengurusan partai beringin tersebut di bumi cendrawasi. Bahkan, SK-nya ditanda tangani oleh Abu Rizal Bakri dan Idrus Marham, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal saat itu. Pusingkan berarti negara ini sudah aman. Jadi kalau kita masih pusing berarti negara ini masih butuh perbaikan. Kesempatan pun semakin terbuka lebar bagi dirinya. Menurutnya dia sudah berhasil mengantongi dukungan dari 469 pemilik hak suara dari total pemilik hak suara di Golkar yang mencapai 558 suara. Sebelumnya, posisi Ketua Umum ini memang pernah diincarnya. Bahlil mengaku pernah membeberkan rencana pencalonannya jika ada kompetisi yang dibuka di Partai Golkar. Tidak main-main, Bahlil juga mengaku sudah berikhtiar selama 15 bulan untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Terbaru, Panitia Penyelenggara Musyawara Nasional Partai Golkar mengumumkan bahwa nama Bahlil Lahadalia merupakan satu-satunya kandidat yang memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Lalu, pada tahap selanjutnya, Bahlil akan memaparkan visi dan misi sebagai calon Ketua Umum kepada 558 pemilik suara Partai Golkar. Hadis Gadir, selaku Ketua Stiring Komiti Rafim Nas dan Munas ke-11 Partai Golkar 2024 mengatakan, Komite Pemilihan telah memutuskan bahwa Ridwan Heisjam, tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Ketua Umum. Jalan ini pun semakin membuka harapannya untuk menjadi Ketua Umum karena dirinya merupakan calon tunggal. Walaupun sebagai calon tunggal, keputusan akhir masih harus mempertimbangkan pandangan umum dari pemegang hak suara dalam Munas. Di samping itu, memang pria berperawakan mungil ini punya kiprah politik yang cukup mentereng. Mantan Menteri Investasi ini pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Timpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPP HIPMI periode 2015-2019. Bahlil juga punya karir di bidang ekonomi, yaitu memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifah Kapital sebagai holding company. Pria kelahiran Banda 7 Agustus 1976 ini menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri 1 Kolaka Timur dan lanjut di SMP Negeri 1 Kolaka di Sulawesi Tenggara. Lalu Bahlil Remajah kemudian pindah ke Fakfak dan melanjutkan pendidikan menengah atasnya di SMA Yapis Fakfak. Setelah lulus, ia memutuskan untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Jayapura, sebuah perguruan tinggi swasta lokal. Saat itu, ia lulus sangat terlambat, yaitu di usia 26 tahun. Hal ini dikarenakan, Bahlil pernah terlibat dalam kerusuhan Mei 1998 silam. Meskipun begitu, selama menjadi mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam di Papua, hingga akhirnya menjabat sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Semasa remaja, ternyata ia sudah bekerja. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai penjual kue. Lalu, menjadi kondektor bus saat masih remaja, dan akhirnya menjadi sopir angkot saat duduk di bangku SMA. Pertahun-tahun kemudian, setelah ia lulus dari Port Numbay, ia direkrut sebagai pekerja di Sucopindo, sebuah perusahaan milik negara. Nah, bersama teman-temannya, ia kemudian mendirikan tiga perusahaan bernama PT Riva Capital, PT Bersama Papua Unggul, dan PT Dwi Jati Sukses. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil mendirikan PT Riva Capital Holding Company dan sepuluh perusahaan lainnya, dan sebagian besar aktif di sektor transportasi dan properti. Dan mungkin itu juga membentuk karakterisasi seperti sekarang. Sebagai seorang pengusaha, Bahlil pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang saat itu merupakan sesama pengusaha saat itu, dan pada akhirnya, keduanya menjalin pertemanan. Dari persahabatan yang mereka jalin ini, Presiden Joko Widodo telah menganggap Bahlil sebagai saudaranya sendiri. Di bidang politik, ia pernah menjadi anggota dari Partai Golkar, tetapi telah berhenti pada tahun 2009 silam. Lalu, ikut bergabung dan aktif kembali pada 2024 dengan pencalonan dirinya sebagai ketua umum. Kilas balik ke belakang. Selama pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 kemarin, Bahlil gencar mendukung Joko Widodo untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden. Saat itu, ia menjadi Direktur-Direktorat Penggalang Pemilih Muda Tim Kampanye Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin, Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju. Atas usaha dan kipranya untuk kampanye Joko Widodo dalam mempertahankan kepresidenannya. Pada Oktober 2019, ia diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lalu, ia dilantik menjadi Menteri Investasi Pertama Indonesia pada 28 April 2021 setelah pembentukan Kementerian Investasi. Tak cukup setahun, tepatnya pada 4 Februari 2022, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, tiba-tiba diganti dengan Bahlil Lahadalia sebagai menteri yang menjabat untuk sementara waktu. Dikarenakan alasan masalah kesehatan yang dirahasiakan, perubahan tersebut berlaku efektif mulai 3 Februari 2022. Lalu, terungkap bahwa Tasrif terinfeksi COVID-19. Bahlil juga tak luput dari beberapa kontroversi. Jika kita masih ingat dengan isu tiga periode Jokowi, Bahlil mengaku jika isu tersebut adalah idenya. Dan ia juga mengaku bahwa pernyataan tersebut adalah murni dari kesalahannya. Ayah dari 5 orang anak ini juga pernah menuai sorotan, tatkala dirinya mengatakan, pelajar Indonesia harus diubah pola pikirnya. Agar mau menjadi pengusaha atau entrepreneur agar pendapatan per kapita masyarakat Indonesia bisa naik. Bahlil mengklaim hanya ada 3% dari mahasiswa yang ingin menjadi pengusaha. Mayoritas atau 83% mahasiswa ingin menjadi karyawan dan 14% lainnya ingin menjadi politikus atau pekerja LSM. Sebagai ketua Satgas Percepatan Ibu Kota Nusantara, Bahlil pernah membeberkan bahwa sejumlah negara telah siap menggelontorkan investasi di Ibu Kota Nusantara. Ia mengklaim bahwa ada ratusan triliun investasi yang masuk ke IKN di antaranya Uni Emirat Arab, China, Korea, dan beberapa negara Eropa. Katanya, kurang lebih 200-300 triliun nilai investasi yang sudah masuk, sudah komitmen, dan sebagian lagi sudah berjalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.